selamat menikmati 400 gula pasir 400 gula pasir nah ini gula pasir sama tepung kita ratakan dulu kita ratakan dulu seperti bahan kayak gitu nah kita aduk nanti biar teraduk baru kita masukin telur nanti nah bahan yang selanjutnya 1 sendok teh garam masukkan nah ini kuning telur ini putih telurnya kita gak pakai kuning telurnya 5 putih air 500 ml air putih air pandan 500 ml air santan kental 500 ml juga nah sekarang kita aduk dulu tepungnya nah kita aduk aja dulu rata-rata pelan-pelan diratakan dulu sampai rata nah ini 1 300 ml ini kita dapat loyang 3 tapi loyang-loyang biasa ya nanti saya contohkan loyangnya sebelumnya kita kasih minyak mentega dulu loyangnya biar tidak lengket nah sedang mengaduk ini kita panaskan open dulu penuhnya 150 lamanya 1 jam kita bikin dia tidak mengembang dan brokotnya enak kuenya kalau dicampur dengan durian lebih enak lagi tapi kita bikin durian aja jangan usah pakai pandan biar rasanya enak jangan kocok gitu saya diaduk 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 gini kayak kita ke Mekah pelan-pelan kita gini masukkan telur 1 butir dulu ini kita lubangin tengah-tengahnya ada 1 butir nah aduk kita masukkan air pelan-pelan terus aduk 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 nanti diambang nah begitu terus 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 santuran sepenuh pelan-pelan lagi asur telurnya nah lagi dimasukkan air pandan pakai ini aja spatula sepatulah sepatulah hijau itu nah kita aduk rata terus ini kenapa kita seperti ini aduknya gula dulu biar tidak gak mengkel-mengkel dia kayak ada butiran-butiran gitu nanti terus terus lagi masukkan telurnya nah telur kita masukin lagi ambil ini ambil ini ambil ini seperti itu nah nanti masaknya nampak ke coklat-coklatan tuh udah masak ini kita bikin apinya sejam ya kue bolu kembojonya sudah masak nah kita coba ya ini tanpa mentega nah udah bolu kembojonya sudah masak jangan lupa ya teman-teman subscribe share like dan komen lagi nah sekarang kita masukkan masukkan santan ini pakai siwi-siwi tadi mau pakai mixer juga bisa tapi kan ini banyak menguturkan tempat sudah satu aja seperti ini sampai kita nah bagus kan teman-teman ini kita tidak pakai mentega ya kita kita habiskan santannya yang 500 ml tadi nah kan tidak melengkel-melengkel dia nih kan nampak halus tanpa kita saring tuh tidak ada butiran berintil-berintilnya tanya lagi nah kita masukkan ke dalam nampan kita hitung ya dua berapa sendok nih sendok sayur tiga empat kalau kecil dari ini dapat tiga dia empat kan tanpa kalau ada nggak ada berintil-berintilnya tuh nah lagi nggak usah penting-penting kali nanti masaknya nggak mateng udah pas gitu aja jadi kita masaknya segini aja kuenya nggak ninggi jadi pas segini aja jadi nanti oven kita kecil kan nah kita masukkan topan